Halo guys balik lagi channel Habdo Smith kali ini kita mau ngasih berbagi tips ck3 eh kali ini kita mau share gimana caranya memakai mod cheat di ck3 bisa teman-teman lihat ini ada dua jad yang kayaknya yang yang populer di di mod ck3 ini tapi yang satu ini kayaknya udah nggak update jadi kita pakai coba pakai yang jad yang bawah ini ini tuh jadul sangat berguna buat pas kita belajar awal-awal gitu jadi kita nggak stress kalau misalkan duitnya habis atau tiba-tiba diserang dan lain-lain atau karakter kita tiba-tiba jelek anaknya jelek gitu masih skill anaknya jelek tapi bisa pakai cheat terus langsung aja kita coba di save-save kita yang sekarang gimana cara pakenya Oh ya itu tadi adalah screen buat ngeaktifin mod yang ada di game kita yaitu ada tutorialnya juga gimana cara ngeaktifin mod cara download mod mod cheat mod gameplay di video cara menginstal mod ck3 oke ini kita udah ah kok malah kayak record nah nih ada di sini guys Open Adventure menu nah ada di sini terus kita harus kita harus ini dulu deh karakter siapa yang mau kita ini kita cheat kita cheatin eh kita edit istilahnya ini misalkan si rajanya yang sekarang nama for edit nah nah langsung muncul di sini kan kita bisa kita sudah nge-nge-nge edit nih apanya prestigenya goldnya goldnya kita ubah terus keubah bestnya kita ubah keubah kita turunin lagi nah ini semuanya bisa kita ubah edge-nya juga bisa kita ubah tuh jadi mudah lagi nggak mati-mati jadi mudah lagi terus juga bisa nih spawn army of 500 jadi nambah-nambah pasukan tuh coba harus di play juga kayaknya ini jadi berapa nih 15.000 tuh 18.000 pasukannya ya kan ini bisa juga nge-kill diskarakter nah ini ganti nama juga bisa jadi tono kita ubah namanya jadi Sri Maharaja tono Nusantara nah kayak gitu caranya terus bisa kita ubah apa lagi ya trade nih trade-nya ini ini bisa kita tutup sih kalau mark karakternya udah udah kepilih kayak gini bisa kita udah tutup misalkan kita pengen nambah dia jadi akhidus jelek banget nih tinggal diklik aja terus imbes imbesal imbesi imbesil itu bukan terus apa ya Oh Oh ternyata dah tuh bisa nambah semua disini tuh tapi ada-ada yang eh apa namanya ada yang Oh ada yang bersebrangan sama trade yang lain gini mungkin jadi enggak enggak muncul Albino tuh jadi putih nih buat ngubah rate-nya ya Aduh ketutup lagi kita buka lagi nah ubah point nah ini bisa coba works point nah kita works point nya jadi 14 nih ini buat nambahin box point disini jadi kita mau unlock semuanya jadi bisa nih ngebantu banget buat testing testing full karakter kita jadi ngetes kalau kita fokusnya di diplomasi terus kita ambil yang box ini ini tuh kayak apa kayak gitu efeknya bagus atau enggak nah itu pakai yang box point supaya banget bro kita pindah kesini biar nggak keek Oke itu persoin skill kalau skill itu nambahin skillnya nih tinggal 11 diplomasi left-click nih nih kita kita ini dulu kita set dulu kita pengen nambah berapa nih sekali klik eh tambah 20 nah terus kita play terlihat lagi tuh 100 ke play ini mungkin tak tambahin tuh yang banyak ini juga nene 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 kita play tuh kita update itu skillnya culture sekarang nah ini karakternya itu mau kita jadiin arabic ini deh nah berubah jadi arabic kayak gitu terus eh culture udah karakter Oh ini spawner nah ini kalau misalkan kita nggak kita nggak punya anak terus kita pengen anak opmel oh eh san 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 garuda apa nih ketawa aku ini ini juga belum pernah eh karakter nanti aja ini ya kayak gitu buat spawn karakter baru religion ini buat nanti religionnya dari Savite nah jadi akom gitu modifier ini bagian sininya nih bagian hijau hijau ini tuh tak tambahin bisa nih itu modifier sexuality nah kita misalkan jadi ini jadi homoseksual langsung tuh ke update seksual jadi normal lagi bisa tuh jadi normal ini juga bisa itu untuk ganti seksual titel eh coba ya eh eh apa ya aku juga nggak terlalu ngerti sih yang ini mungkin buat nambah titel atau ngurangin titel gitu oke kita lewatin aja ya artifat coba mark karakternya kenapa si ini ya huh siapa dia select karakter dulu nah karakternya harus di select dulu guys nih yang artifat kayak gitu nih misalkan kita mau nambah item yang imba kayak gini udah langsung ke update itemnya tuh nambah artifat eh domain kontrol nih kita nambah domain kontrol tuh bisa domain kontrolnya lebih banyak increase development mark karakter developmentnya jadi mungkin development negeri kita ya oke itu tadi eh jid yang bisa kita pakai disini ada beberapa jauh juga nggak ngerti cuma yang penting-penting kayak trade point skill culture eh modifier kayak gitu artifat itu bisa kita pakai dengan cara yang strike forward langsung kita langsung ngerti ini juga menunya mark market karakter ini karakter yang mau kita edit nah ini kalau misalkan eh pengen kita edit sih ini tinggal itu aja kita jadi ngedit si socom down ini kita hapus nah bisa kita hapus kayak gitu oke terus apa lagi ya paling itu aja itu cara ngejit buat ya kalau buat mempelajari awal-awal eh ck3 ini biar nggak terlalu stress ngulang-ngulang lagi gitu bisa pakai bantuan jit ini dulu buat memahami gameplaynya juga atau buat nolong kita yang yang udah ngerti kita gameplaynya cuma ternyata kita salah step salah step salah ngambil keputusan jadi kayak gitu jadi kita perlu bantuan jit bisa juga terselah teman-teman eh mainnya pakai jit atau enggak eh itu keputusan masing-masing yang penting gamenya fun oke thank you yang udah nonton eh mungkin nanti kita akan bikin lagi tips and tricks tentang ck3 lagi di episode berikutnya oke thank you yang udah nonton goodbye bye sub indo by broth3rmax